Istri Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Sarah Netanyahu, menuding adanya rencana kudeta terhadap suaminya. Sarah menuduh pejabat senior militer Israel berupaya menggulingkan suaminya lewat kudeta militer. Ia menerangkan tudingan itu tak diarahkan kepada seluruh militer Israel atau IDF, melainkan kepada para petinggi militer yang menurutnya tak bisa lagi dipercaya. Sementara menurutnya keluarga Sandra menjadi gelisah karena keselamatan orang yang mereka sayangi bergantung pada militer. Hal itu disampaikan Sarah dalam pertemuan tertutup bersama keluarga Sandra. Tudingan upaya kudeta yang dilakukan petinggi IDF juga diungkapkan anak Netanyahu, Yair Netanyahu. Dalam sebuah unggahan di akun media sosial X, Yair menuduh IDF dan Dinas Keamanan Shin Bet melakukan pengkhianatan saat serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023 lalu. Yair menuduh ada sesuatu yang disembunyikan karena para petinggi militer Israel terus berkelit saat dilakukan penyelidikan oleh pihak eksternal dan independen terkait serangan Hamas tersebut. Sementara itu Netanyahu sendiri menilai istrinya tengah berupaya membantu menguatkan keluarga para Sandra. Menurutnya pernyataan tersebut adalah inisiatifnya sendiri untuk keluarga Sandra. Di sisi lain dalam beberapa bulan terakhir banyak pimpinan militer keamanan dan politik Israel merasa bertanggung jawab karena gagal membendung serangan Hamas pada 7 Oktober lalu. Namun Netanyahu menolak menerima tanggung jawab apapun atas serangan tersebut. Di luar itu komunitas internasional terus mendesak agar dilakukan kenjatan senjata permanen di Gaza. Namun Israel masih mengabaikan resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut kenjatan senjata segera tersebut. Sementara saat ini korban tewas di jalur Gaza hampir mencapai 37.700 warga Palestina. Terima kasih telah menonton!